Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dwi Gadget bersama saya Dimas Wahyuka dan di video kali ini saya hanya akan memberikan klarifikasi dan sifatnya video ini bukan full review antara kedua device ini lagi karena di part pertama kita sudah ngobrolin hampir semua partnya tetapi ada satu segmen yang menurut saya cukup fatal ya yaitu segmen kameranya karena pada saat saya membuat segmen kamera ternyata ketuker yang ada 4K 30fps nya itu lensanya di Poco X3 NFC bukan di Redmi Note 9 Pro dan kita nanti akan bahas masalah kameranya plus kita akan membahas masalah gaming performance di kedua device ini dan di video kali ini selain saya akan santai saja karena disini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian utarakan di kolom komentar di video part pertama or komentar-komentar kalian yang ada di kolom community karena di depan saya ini ada catatan agar tidak miss saja ya dan kita mulai dari yang pertama dulu ini ada kemarin yang tanya itu kok varianya 6GB of RAM ya bukan 8GB ya kalau kalian belum tahu saya ini tinggal di Malaysia dan kebetulan di Malaysia itu ternyata versinya beda-beda di Indonesia itu yang rilis 8GB 128GB dan 6x64 sedangkan di Malaysia ini ada yang 6x64 plus 6x128GB itu yang pertama dan yang kedua adalah untuk kalian yang ternyata juga bingung masalah lock screen nya ternyata kalau kalian buka di menu lainnya itu kedua device ini memiliki fitur yang berbeda yang saya maksud double tap to sleep itu adalah di menu home screen bukan lock screen kalau di lock screen Redmi Note 9 Pro jelas ada dan di Poco X3 NFC ini bisa di home screen kalau di Redmi Note 9 Pro tidak ada home screen tap to sleep jadi itu adalah yang saya maksud di video sebelumnya yang ketiga adalah kemarin ada yang tanya bagaimana apakah ada perbedaan untuk motor vibration atau haptic feedback dari kedua haptic feedback dari kedua device ini menurut saya untuk sensasi yang diberikan dari kedua device ini jika kita nyalakan haptic feedback nya menurut saya tidak ada perbedaan sama sekali tetapi jika kita bandingkan dengan flagship jelas beda jadi untuk kedua device ini khususnya Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC untuk haptic feedback nya tidak ada perbedaan sama sekali ya menurut saya pribadi dan yang selanjutnya bagi kalian yang tanya ukuran punch hole display dari kedua device ini ini ternyata lebih kecil di Poco X3 NFC ya dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro kalian bisa lihat sendiri dan sekarang kita masuk ke sektor performa gaming dari spesifikasinya karena ini varian yang sama maka ini tidak terlalu jomblang ya perbedaannya yang berbeda adalah SOC atau otak dari kedua device ini dimana Redmi Note 9 Pro ini menggunakan Snapdragon 720G sedangkan di Poco X3 NFC ini 732G kita akan memainkan 4 game yang cukup populer tapi 2 game pertama saya hanya akan memberikan info bagaimana kemampuan grafiknya untuk game pertama yaitu Mobile Legends keduanya belum bisa grafik ultra atau mentok tetapi untuk optimalisasi fpsnya kalian bisa on in game kedua itu adalah PUBG keduanya sama grafiknya bisa di balance ultra dan mentoknya di HD frame rate high dan yang ketiga adalah COD Mobile atau Call of Duty Mobile keduanya sama grafiknya tertinggi itu high di fps max tetapi di Poco itu karena chipset baru justru tidak ada pilihan very high nya untuk pengalamannya sendiri untuk flickering responnya agak sedikit lebih baik di Poco X3 NFC tetapi jujur sedikit banget ya ini sangat mungkin karena di Poco X3 NFC ini ada fitur 240Hz touch sampling jadi perbedaannya disini menurut saya tidak terlalu signifikan tetapi untuk game kompetitif seperti CODM ini mungkin bagi pro player ini berpengaruh untuk tes gaming terakhir ini saya memainkan game yang sedang viral untuk saat ini dan ini adalah game yang paling berat untuk Android dan iPhone untuk saat ini yaitu adalah Genshin Impact di settingan high fps 60 fps ini bisa keduanya tapi biasanya saya menggunakan settingan default yaitu 60 fps agar suhunya tetap terjaga dan untuk hasilnya sangat mengejutkan sekali untuk bermain Genshin Impact di durasi 30-40 unit kedua device ini mampu memberikan suhu yang panas tetapi tidak terlalu panas ini sekitar 41-42 derajat celcius ini di menit ke 30 loh jadi keren banget ini kedua device ini mampu menghandle suhu yang cukup bagus tidak terlalu panas dan memang dengan suhu seperti ini ini termasuk bagus ya ini game yang paling berat di HP Android untuk saat ini menurut saya dan memang frame dropnya itu terasa di keduanya jadi pada saat kalian setting ke 60 fps memang fpsnya ini drop ini untuk menjaga suhu dari HPnya itu sendiri tapi di keduanya di menit ke 30-40 menit ini ambil-ambil 240Hz touch sampling dan 120Hz tidak terlalu berpengaruh di Poco X3 NFC ini dibanding dengan Redmi Note 9 Pro karena kedua device ini sama-sama frame drop ya jadi experience-nya sama persis menurut saya kalau kalian pengen upgrade dari Redmi Note 9 Pro ke Poco X3 NFC hanya untuk mendapat pengalaman game bermain Genshin Impact yang lebih bagus saya tidak merekomendasikan karena ini perasaan yang saya rasakan di menit ke 30-40 ini sama dan kemudian di kameranya kemarin di video part pertama ada kesalahan yang saya buat yaitu untuk lensa ultrawide-nya ini resolusi 4K-nya ternyata di Poco X3 NFC ini yang mendukung ultrawide 4K 30 fps sedangkan di Redmi Note 9 Pro hanya ada 2 resolusi 720 dan 1080p 30 fps jadi kita ulangi perbandingannya dari kualitas main kameranya menurut saya tidak terlalu jauh walaupun sensor yang digunakan berbeda di Redmi Note 9 Pro ini menggunakan sensor Samsung ISO Cell GW1 sedangkan di Poco X3 NFC ini menggunakan Sony IMX682 kalau menurut saya pribadi tidak terlalu jauh tetapi di Poco X3 NFC karena menggunakan Sony IMX682 saya sedikit sadar bahwa disini ada sedikit perbedaan kontras ya di IMX682 lebih terekspos dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro tetapi secara overall untuk kondisi pencahayaan yang sama menurut saya tidak terlalu beda di kedua device ini halo guys ini adalah video dengan resolusi 1080p 30 fps ini resolusinya Full HD kalau Full HD biasanya untuk stabilisasinya ya cukup optimal ya dari kedua device ini kalian bisa melihat dari kedua device ini cukup optimal kalian bakal tidak menemukan perbedaan antara kedua device ini nanti biasanya untuk stabilisasinya itu paling diuji itu di resolusi 4G nanti kita akan lihat ini 1080p 30 fps nya seperti ini cukup stabil dari keduanya oke kita coba lari nah itu adalah resolusi Full HD 30 fps sekarang kita coba 1080p 60 fps dan ini adalah 1080p 60 fps ini Full HD 60 fps untuk stabilisasinya saya lihat berkurang ya kalau kalian mencari kestabilan ya 1080p 30 fps dan 4G 30 fps nya ternyata lebih stabil di Poco X3 NFC begitu pula dengan hasil install story nya lebih stabil di Poco X3 NFC kalian bisa cek Instagram saya langsung disana ada highlight yang saya khususkan untuk perbandingan install story dari kedua device ini untuk video part pertama perbandingan Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC itu ternyata lebih stabil di Poco X3 NFC kalau saya lihat di view finder nya agak seki kalau di Redmi Note 9 Pro ya terlihat lebih seki sedikit ya untuk 4G 30 fps nya nah waktu itu memang salah ya sih saya waktu transfer file nya tapi kalian bisa melihat ini saya menggunakan tripod yang sama 4G 30 fps nya lebih seki di Redmi Note 9 Pro jadi wow keren banget sih Poco X3 NFC untuk HP dengan harga 3 jutaan ini keren banget mau tes lari kita akan tes lari masih stabil di Poco X3 NFC guys oke itu tadi ya utang saya udah lunas untuk 4G 30 fps nya lebih stabil di Poco X3 NFC nah sekarang resolusi kamera ultrawide nya ini 1080p 30 fps untuk hasil yang saya tangkap disini 1080p 30 fps nya di ultrawide nya ini terlihat sedikit under exposed di Redmi Note 9 Pro di Poco X3 NFC ini karena mungkin ya megapixel nya atau bagaimana image processing nya terlihat di view finder nya lebih expose nya lebih pas dibandingkan Redmi Note 9 Pro dan bagaimana kestabilan nya untuk 10-80-30 fps ini lensa ultrawide dan sorry kemarin waktu di video part pertamanya ternyata untuk resolusi 4G nya 4G nya di Poco X3 NFC yang ada resolusi 4G nya untuk lensa ultrawide di Redmi Note 9 Pro justru tidak ada itu kebalik ya jadi yang tadinya saya bilang kalah telak di Poco X3 NFC justru sekarang Redmi Note 9 Pro untuk lensa ultrawide nya kalah telak guys untuk resolusinya dan ini resolusi tambahan 1080p 60fps di Poco X3 NFC resolusi 1080p 60fps nya ada dan saya tidak menunjukkan footage yang di Redmi Note 9 Pro karena 1080p 60fps nya tidak ada ya seperti yang kalian lihat 1080p 60fps lebih crispy tetapi bagaimana kestabilan nya dibanding sama yang tadi dan ini resolusi 4G di lensa ultrawide di Poco X3 NFC sedangkan di Redmi Note 9 Pro tidak ada sekali lagi saya minta maaf untuk video comparison di part pertamanya ternyata kebalik aja tidak biasa lah reviewer juga manusia guys dan ya 4G 30fps di ultrawide menarik Poco X3 NFC ini murah banget untuk kamera sebagus ini videonya apalagi ya cukup stabil pula dan yang menurut saya unggul di sektor kameranya ini adalah lensa makro di Redmi Note 9 Pro ini sudah mendukung resolusi 5MP plus autofocus sedangkan Poco X3 NFC ini 2MP tanpa autofocus nah yang menang di Redmi Note 9 Pro hanya satu guys yaitu lensa makronya lensa makronya karena resolusinya selain lebih besar yaitu 5MP tetapi juga ada autofocus sedangkan di Poco X3 NFC sepertinya tidak ada fokusnya kalau saya lihat di GSM Arena itu autofocus ini oh itu di Redmi Note 9 Pro selain untuk video makronya ternyata autofocus ini juga ada ini di Poco X3 NFC walaupun saya pencet pun tidak terlalu ini ya ngefek guys ya kalau di Redmi Note 9 Pro bagus juga ya untuk makronya dan yang terakhir bagaimana dengan fitur-fitur yang disediakan di Poco X3 NFC keduanya ini sudah mendukung fake kai jadi kalian bisa berkreasi di sini tetapi yang unggul di Poco X3 NFC ini ada beberapa fitur seperti front and back recording ada long exposure yang sudah mendukung 6 mode long exposure dan ada mode clone ini di Poco X3 NFC menurut saya lebih bisa berkreasi dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro oke itu saja guys perbandingan antara Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro ini video lebih ke klarifikasi saja dan memberikan tambahan-tambahan info yang mungkin kalian belum tahu mengenai kedua device ini jadi menurut kalian bagaimana nih apakah kalian tetap ingin upgrade dari Redmi Note 9 Pro ke Poco X3 NFC jangan maksa pesen saya jangan maksa atau kalian tetap stay di Redmi Note 9 Pro berikan jawaban kalian di kolom komentar di bawah sampai ketemu di video selanjutnya Peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax